Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pastinya mancingkoboy Oke beberapa waktu yang lalu Emang sengaja saya gak menampakkan muka ya Karena memang ada beberapa hal yang belum beres Nah sekarang saya akan mencoba untuk Melihatkan muka lagi ya Sedikit melihatkan muka lagi Meskipun belum beres 100% Tapi gak apa-apa Mungkin udah mulai agak bosen ya Kalau lihat langsung cuman detail barangnya Jadi saya akan mencoba untuk balik lagi ke Apa namanya ya settingan awal Atau komposisi awal yang dimana Awalnya saya selalu menambahkan muka Habis itu baru ke detail dari produknya Nah sekarang lanjut lagi ya Lanjut lagi pelan-pelan saja Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Episode-episode sebelumnya yaitu banyak tentang produk-produk real Nah yang sekarang Saya akan datang sebuah joran Atau sebuah road Dari produk Ya yang bisa dibilang sudah pernah ya Sudah pernah saya review Produk murah juga Tapi Kualitasnya gak murahan Nah ini ada dua buah road atau dua buah joran Yaitu produk dari Getsu 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 Bisa dibilang satu distributor dengan Elito Yang sebelum-sebelumnya itu ada Elito Nah sekarang Getsu Dengan brand barunya yaitu Getsu Nah Dia mengirimkan apa? Dari Getsu mengirimkan dua buah joran Kelas UL atau Ultralight Yaitu Getsu UL Maniac Dan Getsu Bengkek Gen 2 Kalau yang Bengkek ini Di Elito Itu pernah ada ya Elito Bengkek Yang mungkin yang generasi pertama Nah yang ini Generasi keduanya Dengan brandnya Getsu Ya Sama-sama UL Ultralight Casting Ya bisa buat casting Bisa buat apa aja Yang penting kelasnya Ultralight Ini mempunyai kemiripan Ya mempunyai kemiripan Dari Maniac dan Bengkek Gen 2 Apa bedanya nanti kita Review satu persatu Kita mulai dulu yang mana dulu ya Yang UL Maniac dulu ya kali ya UL Maniac Kita buka dulu Ada tulisannya UL Maniac Spesifikasinya seperti ini 2-6 LB Untuk lightweightnya Dan lurnya 1-10 ya Ya 1-10 gram Untuk lur weightnya Oke langsung saja kita buka UL Maniac Kelas-kelas UL Udah pasti Diperuntukkan untuk Ya manceng castingnya Yang lazimnya Atau kebanyakan Tapi gak harus buat Casting juga sih UL buat apa aja juga bisa Yang penting kelas Ultralight Ini ya kita sambungkan Ada 2 buah Section Sambung tengah Ini modelnya seperti ini Real seatnya Ini mirip Adalah Pernah saya review juga Brand sebelah Merk sebelah Seperti ini juga modelnya Ya dia belum ada Lengku Mirip skeleton Tapi bukan skeleton sih Kalau skeleton kan Atas bawahnya Dia gak ada ya Kalau ini ada frame Di atasnya sedikit Oke kita sambungkan saja UL Maniac Oke Ini dia Lumayan lentur juga ya Teman-teman Lumayan lentur Ini dia bendingannya Kalau mau dilihat Ternyata dia bisa 180 derajat Ya Bendingannya 180 derajat Oke Lalu Apa lagi Solid carbon Bahannya solid carbon teman-teman Solid carbon Lalu Untuk panjangnya Ada 2 buah Ada 702 Atau 210 cm Ya disini bilang Ya 210 cm Ini yang 702 Ini yang 210 cm Kemudian ada yang 662 Atau 198 cm Ya terpoten sedikit Beda panjang Dua varian panjang Sama-sama solid carbon Dan Apalagi ya Untuk harga Ini Terjangkau pastinya Masih di bawah 200 ribu Teman-teman Antara ya 150 sampai 200 ribu saja Gitu Untuk ringkatnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Belum Fuji Untuk ringkat Pastinya Ya Kita lihat ini Actionnya moderate Ya moderate Ya seperti ini Moderate Tengah Tapi ini sangat Nunggu banget 180 derajat ya Bisa dilihat Oke Kita timbang Berapa beratnya Untuk UL Maniac 110 110 gram Ya Sekilas ringan Sekilas ringan Dan ini sangat lentur Sangat lentur Tuh Kalau bisa dilihat Lentur banget teman-teman Sangat lentur sekali Begitu Oke Solid carbon Sambung tengah Dan ini realistiknya seperti ini Memodal job style Pastinya UL Maniac Nah sekarang yang coba Kita yang Satu lagi yang Benkek Benkek Gen 2 Benkek Gen 2 Set Spesifikasi sama Landweight 2-6 LB Lur weightnya 1-10 gram Sama-sama di kelas UL Apa sih bedanya UL Maniac dengan Benkek Gen 2 Ini kita lihat Ini dia Oh seperti ini Sambung tengah juga Untuk Benkek Gen 2 Kemudian Solid carbon juga Sama Kita sambungkan dulu Solid carbon Panjangnya juga ada 2 Ada yang 662 Ada yang 702 Sama dengan UL Maniac Oke Ini bendingannya Sama-sama bisa di Tekuk 180 derajat Ya Seperti ini Ini lentur juga teman-teman Sangat lentur Lalu Harganya juga sama Kisaran 150-200 ribu Kurang dari 200 ribu Terjangkau teman-teman Banyak Banyak pilihan ya Real-real UL Di bawah 200 ribu Ada beberapa video Tapi brand lain ya Bisa dilihat Di cek di video-video sebelumnya Mancing Goboy itu banyak Di kelas-kelas Under 200 ribu Benkek yang pertama Dia warnanya Merah-hitam Kalau yang benkek yang generasi kedua Dia hitam aja Dan ini Dia sedikit Lebih banyak Eva-nya disini Ini sedikit Blank-nya Ini juga banyak Disini Ya seperti ini Ini ada cok Sedikit Motif cok Bahan cok Putaran atas Putaran atas Jika kita lihat Perbedaannya Panjang batnya sama sih Hampir sama sedikit Cuma ini memang banyak Blank ya Kalau yang ini Kalau yang ini Yang bengkek yang dua Dia banyak Eva-nya Ya selera Sama-sama Ini Itu Sama-sama mempunyai Max Atau Max Power 4 kilo Ya teman-teman Bengkek yang dua Maupun 2L Mania Ya Sama Jadi apa yang membedakan Kalau saya pikir Spesifikasi Kualitas sama Cuma beda Model aja Beda desain Real seat-nya beda Seperti ini Ya Real seat-nya Kemudian bat-nya Beda Tapi kualitasnya sama sih Dan ini ada sedikit Seperti sticker wrap ya Sedikit disini Di bagian black yang sini Yang Well Maniac Juga ada sedikit Ya sticker wrap-nya Begitu Jadi ini pilihan aja Mau pakai Well Maniac Atau Bengkek gen 2 Bedanya cuman di bat-nya aja Model real seat-nya Dan model bat-nya Seperti itu Oke Kita lihat Penampakan lebih detail-lebih detailnya Oh ya Yang bengkek gen 2 Belum saya timbang Bentar teman-teman Lupa Tadi 110 ya Yang di Well Maniac Kalau bengkek gen 2 Ada berapa ini Kita lihat dulu Oh 100 gram Bengkek gen 2 100 gram Ya Lebih ringan dikit Yang bengkek gen 2 Gitu Ya Oke Kita lihat penampakan lebih dekat Lebih detailnya dari Getsu Well Maniac Dan Getsu a bengkek 2 Ikutin terus Jangan kemana-mana Oke teman-teman Ini dia Penampakan lebih dekat Lebih detailnya dari Getsu Well Maniac Dan Getsu bengkek gen 2 Ya Silahkan lihat Ini cuman ada beda Di Model Bat-nya ya teman-teman Panjangnya hampir sama Bat-nya Tapi beda model Beda real sheet Ya Ini dia Seperti itu Lalu lanjut Kita ke bagian blanknya Nih Well Maniac Dan Bengkek gen 2 Ya Kembar tapi tak sama Ininya Juga sama Spesifikasinya Cuman ini kan saya Dapatnya beda panjang Ya 198 Ada 210 Tapi sama-sama kok Dia punya 2 ukuran Ya Max track-nya atau Max power-nya juga sama Dan ini Real sheet-nya Seperti ini Belum Fuji Ya Ini ada sedikit Sticker ya Kayak sticker wrap gitu Ya Ini dia Sama jumlah ringgitnya Nah ini ujungnya Ya Lumayan rapi sih Lilitan resinnya Ya Lumayan rapi Oke Gitu ya teman-teman Penampakan lebih dekat Lebih detailnya Dari Getsu Well Maniac Dan Getsu Bengkek Gen 2 Oke Gitu ya teman-teman Penampakan lebih dekat Lebih detailnya Dari Getsu Well Maniac Dan Getsu Bengkek Gen 2 Jadi memang Ini 11-12 lah ya Bisa dibilang Saudara kembar Tapi beda Beda model aja sih Ya Peruntukannya sama Kelas-kelas UL Harinya sama Panjangnya juga sama Ya Cuman beda disini Tergantung selera aja sih Ya Jika Teman-teman berminat Nanti link pembelian Saya cantik di kolom deskripsi di bawah Untuk Getsu Well Maniac Dan Getsu Bengkek Gen 2 Dan bagi teman-teman Yang suka dengan video ini Bisa klik like Setelah juga ke teman-teman Pemancing lainnya Semoga bermanfaat Bisa jadi bahan alternatif Atau referensinya Lagi cari-cari Joran UL murah Harga di bawah 200 ribu Dua buah Joran ini bisa jadi Atratif Getsu Well Maniac Dan Getsu Bengkek Gen 2 Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dukungan support Saran komen Silahkan tulis dulu kolom komen Ya selalu segera mungkin Dengan saya bahas satu per satu Kita selalu diskusi aja Semoga bisa menambah Kewawasan Informasi Seputaran di dunia Fishing tackle Baik itu root Maupun Real Ikuti terus Cangka kemana-mana Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan yang pasti Seng-penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh